Balik lagi ya, dengan saya di Trader ID teman-teman Seperti biasa, hari ini kita akan membahas IHSG dan saham-saham pilihan ya Sebelum lanjut, disclaimer on teman-teman Video ini bukanlah ajakan untuk membeli atau menjual suatu saham tertentu Ini murni, hanyalah analisa saya perbadi Jadi silahkan teman-teman analisa ulang kembali Karena nanti untuk risiko, kerugian, ataupun keuntungan untuk teman-teman yang tanggung sendiri ya Oke, sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe teman-teman ya Oke, hari ini IHSG ya, IHSG terkoreksi teman-teman 0,91% Tapi menurut saya masih oke ya, koreksinya hari ini disertai akumulasi asing Dan masih di area konsolidasinya ini teman-teman ya So, analisa kita untuk IHSG masih sama teman-teman ya 6130 ini adalah area resisten yang harus di-break out IHSG untuk melanjutkan kelaikan teman-teman ya Mudah-mudahan minggu ini teman-teman ya Atau paling tidak, Senin ya Oke, itu saja untuk IHSG teman-teman Saham pertama yang akan saya analisa adalah saham SCMA SCMA sendiri sebelumnya sudah pernah kita bahas teman-teman ya Kita bahas di channel merahnya ini teman-teman ya Untuk terserangkan antri di darah sini Kemudian sempat ke sini dan mantul teman-teman ya Dan mantul, kalau teman-teman yang pakai trailing stop Harusnya sudah sempat profit teman-teman ya Dan sekarang SCMA kembali lagi ke area bayanya kita teman-teman ya Ke area bayanya kita So, menurut saya SCMA ini masih cukup menarik ya untuk kita entry Volume korreksinya tipis Semudah-mudahan mantul ya Besok ribut ya Dua hari lagi mudah-mudahan SCMA ini bisa mantul ya Teman-teman bisa pasang stop lossnya di bawah 2 ribu teman-teman ya So, ini risk rewardnya cukup menarik ya untuk SCMA ini Oke Saham kedua adalah saham KE Saham farmasi, kimia farma ini sebelumnya sudah pernah kita bahas juga teman-teman ya Di situ kita sarankan buy on breakout atau kita tunggu di sini teman-teman di supportnya ini Dan hari ini turun ya ke supportnya ini So, menurut saya teman-teman KEF ini masih cukup oke ya untuk kita entry Kalaupun hari Rabu menunjukkan penurunan Teman-teman bisa tunggu ya di daerah dekat-dekat 3 ribu teman-teman Teman-teman bisa pasang stop lossnya di 3 ribu Menurut saya sih Sektor farmasi masih belum berakhir ya Masih ada potensi untuk naik teman-teman ya Oke, itu saja untuk KEF teman-teman Menurut saya ini KEF masih cukup oke ya Untuk kita perhatikan teman-teman Oke, saham selanjutnya adalah saham BBHI Bank Alo Indonesia Ini cukup Cukup fenomenal teman-teman ya Arah-arah kemudian Udah Beberapa hari ya Di sini sempat naik Kemudian 2x ARB Hari ini terkoreksi teman-teman ya So, buat teman-teman yang entry Di sini kan ada gap nih cukup besar Teman-teman bisa perhatikan ya Perhatikan di daerah gapnya ini teman-teman Kalau BBHI ini menutup gap Kemudian ada tanda-tanda mantul ke atas Teman-teman boleh ikutan entry ya Kita lihat pada saat market perjalanan teman-teman Kalau ini gapnya tertutup Menurut saya sih RIS rewardnya cukup oke ya Ketahu teman-teman di entry di gapnya ini Atau support berikutnya adalah Di daerah sini teman-teman Untuk BBHI ini di sekitaran 1.600 Kemungkinan Agapnya ini akan ditutup dulu teman-teman ya Kemudian menunjukkan kenaikan Ini kan katalisnya BBHI ini RISU teman-teman ya Dan perdagangan airnya itu akan berakhir Pada hari Rabu ini teman-teman Hari Rabu adalah hari terakhir Perdagangan airnya teman-teman Jadi kita bisa perhatikan ya Kemungkinan pada hari terakhir akan dibawa turun dulu Untuk gapnya ini Baru di hari berikutnya akan dibawa naik ya Itu spekulasi saya ya Semoga benar Tapi secara teknikal Gapnya ini adalah supportnya teman-teman Kita bisa perhatikan dari sini Dekat-dekat 2180 lah teman-teman 2180 Dekat-dekat 2200 Teman-teman boleh entry Stop lossnya teman-teman bisa pasang di bawah 2180 ya Di Akhir dari gapnya ini teman-teman ya Oke itu saja untuk BBHI teman-teman Saham selanjutnya adalah Saham BNLT Bank Permata Ini sama dengan BBHI teman-teman ya Katalisnya adalah Right issue teman-teman ya Dan Hari terakhir Perdagangan airnya juga pada hari Rabu teman-teman ya Setelah Menuju ke penurunan Hari ini juga menuju ke penurunan Tapi Pada penurunan ini Volumenya kecil teman-teman ya Volumenya kecil Jadi menurut saya BNL ini Cukup layak ya Untuk kita perhatikan Dekat-dekat MA20 ini pun Masih cukup oke ya Untuk kita entry Stop lossnya di bawah MA20 Kalaupun MA20 di jebol Teman-teman bisa entry di diras ini teman-teman ya Di sekitaran 2000 teman-teman Di 2000 sampai 2030 Stop lossnya di bawah 2000 teman-teman Ini menurut saya akan jadi pertahanan terakhir ya Untuk BNL ini teman-teman ya Kalau MA20 di jebol Kemudian Kemungkinan besar akan ke 2000 ini teman-teman ya Oke itu saja ya Untuk BNL ini Menurut saya Ini saham masih cukup layak ya Untuk kita perhatikan teman-teman ya Saham selanjutnya adalah Saham MLPL MLPL Udah lama gak kita bahas teman-teman ya Sebelumnya udah pernah kita bahas Nah ini kan udah kita gambar supportnya nih Di 625 sampai 635 Dan Hari ini Sempat kesana Kemudian di bawah naik teman-teman ya Itu artinya masih ada Perlawanan dari buyers ya Di bawah sini teman-teman ya Jadi menurut saya MLPL ini Masih cukup Oke ya Untuk kita entry teman-teman Teman-teman bisa entry di harga sekarang Stop lossnya Di Bawah 625 ya Kalau Kalau kita ukur Dari harga sekarang itu Sekitaran 6% teman-teman ya 6% Dengan target pertama di 770 ya Jadi menurut saya MLPL ini masih cukup menarik ya Untuk kita Entry teman-teman Kalau apalagi Kalau ada dikasih lagi Dekat-dekat sini teman-teman ya Itu akan jadi Area entry yang cukup Oke ya Untuk MLPL ini teman-teman So Itu saja untuk MLPL teman-teman ya Teman-teman boleh masukkan Watchlist dulu Kalau teman-teman ragu entry di harga sekarang Kalau dia turun Teman-teman boleh Spec buy Supportnya disini teman-teman ya Menurut saya sih Akan lanjut naik Teman-teman ya Untuk MLPL ini Tapi gak tahu ya Markup ya Itu kan hanya Menurut saya pribadi Tapi mudah-mudahan Dibawa turun dulu ya Ke Level sini Kemudian bawa naik Teman-teman ya Oke Itu saja untuk MLPL Sam selanjutnya adalah Sam BABP BABP Sudah lama Kita gak analisa juga ya Nah ini kan sebelumnya Kita gambar supportnya Di area sini teman-teman ya Dan ini belum di jebol Teman-teman ya Belum di jebol Dan masih berada di Area sini teman-teman Nah ini artinya Bayarnya masih menahan Harga BABP ini teman-teman ya Volumenya disini Ini kecil So Menurut saya BABP ini Menasih cukup layak ya Untuk kita perhatikan Kalau kita tarik garis ya Dari High-nya ini teman-teman Kesini Area konsolidasinya Sudah makin menyepit ya Untuk BABP ini Jadi Kalau BABP ini mampu Breakout dari trendline-nya ini Teman-teman boleh ikutan Entry teman-teman ya Stop loss Stop loss-nya di bawah sini teman-teman Di bawah 264 Jadi menurut saya BABP ini masih cukup Oke ya Untuk kita perhatikan ya Untuk kita masukkan Wujudis dulu Kita tunggu Konfirmasi harganya Teman-teman Apakah akan bawa turun Atau di bawah naik Teman-teman ya Oke itu saja Untuk analisa kita hari ini Teman-teman Semoga bermanfaat Dan Sekali lagi Jangan lupa Untuk subscribe Channel saya Terima kasih Terima kasih